Surat cinta dari kami untuk Gus Ketum yang teramat sangat kita cintai Sudilah kiranya mendengar sedikit saja curahan hati kita Suara warga nadiin di akar bawah yang begitu memuliakan para ulama-ulamanya Ketika kemarin kita menyaksikan video pernyataan Ketua Umum Kita Gus Syahya Khalil Setakuf Yang sekarang video tersebut viral di media sosial Tentang bagaimana beliau kirim salam kepada Ketua Robitoh Alawiah Bapak Taufik Assegaf Akibat ceramahnya yang kita nilai sebagai upaya dia Untuk menjauhkan umat Islam bangsa Indonesia dari para ulama kita di Nahdlatul Ulama Dalam pernyataan Gus Ketum tersebut tersirat bahwa ada rasa kecewa yang terpancar dalam aura beliau Bahkan mungkin juga ada sedikit rasa sakit di dalam hati Melihat seorang Habib yang selama ini beliau muliakan Ternyata terindikasi ada gelagat yang kurang baik seolah ingin menjauhkan umat Islam dengan para ulama-nya Gus Ketum yang sangat kita muliakan dan sangat kita cinta Tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa taksim kita kepada panjangan sebagai imam kita Kita hanya ingin menyampaikan Jika panjangan dan mungkin juga para ulama kita semua baru mendengarkan satu pernyataan saja dari Oknum Habib Panjangan sudah merasakan kekecewaan Bagaimana dengan kita warga NU yang ada di bawah Hampir setiap hari kami mendengar cacian-cacian Hinaan-hinaan yang dilakukan oleh mereka Yang jelas ditujukan kepada para kiai ulama yang begitu kami muliakan keberadaannya Mungkin panjangan baru mendengar tentang itu semua Dan mungkin juga panjangan menganggap itu hanya dilakukan oleh satu atau dua Oknum saja Sedangkan kami sudah dari dulu melihat fenomena itu semua Bukan hanya satu atau dua Tapi Oknum-Oknum tersebut sangatlah banyak jumlahnya Itulah sebabnya kenapa Gus Fuad pernah mengatakan dari 100 Habib Hanya dua saja yang ceramahnya menuntun ke jalan kemaslahatan bangsa Sedangkan yang lain kebanyakan menimbulkan kerusakan semuanya Panjangan mungkin tidak pernah merasakan bagaimana perihnya hati kita Karena mungkin panjangan tidak tahu bagaimana para ulama yang sangat kita muliakan Dicaci dan dihina Direndahkan martabatnya sebagai ulama Sehingga sangat banyak saudara-saudara kita umat Islam bangsa Indonesia Yang terpengaruh dengan ocehan-ocehan mereka Dan akibatnya jelas saudara-saudara kita tersebut pun ikut-ikutan mehujat Ikut membenci para ulama pribuminya Karena sudah terpengaruh dengan ocehan-ocehan mereka Kita pun sudah sangat lama mencium gelagat-gelagat busuk dari mereka Yang seolah-olah sangat bernafsu ingin menjatuhkan martabat para ulama kita di Nadatul Ulama Dan kita mengindikasikan itu adalah merupakan tujuan mereka Berusaha memisahkan umat Islam bangsa Indonesia dengan para ulama pribuminya Sehingga pada akhirnya umat Islam bangsa Indonesia Hanya akan mengikuti dan mendengarkan ulama dari golongan mereka saja Dan inilah yang paling penting Sekeras apapun misalnya panjangan menyentil kelakuan mereka Itu semua tidak akan ada artinya Karena permasalahan sesungguhnya bukanlah pada sikapnya Nasab mereka yang diakini sebagai suriat Nabi itulah penyebab sesungguhnya Sikap arogan dan kesombongan mereka hanyalah efek dari kedudukan mereka Yang menganggap diri mereka mulia Karena merasa dalam diri mereka mengalir darah baginda Nabi kita tercinta Inilah alasannya kenapa kita lebih memilih jalan yang berbeda dengan panjenengan Tentang masalah nasab mereka Kita bukan sedang melawan Tapi kita hanyalah menuntut sebuah kebenaran Nabi Muhammad adalah Nabi kita Dan kita sangat berhak mengetahui kebenaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi kita tersebut Termasuk juga tentang klaim nasab yang dinisbatkan kepadanya Kita semua sebagai umat Islam punya hak untuk menuntut kebenarannya Muhammad jadi kau jadi Muhammad kakekmu atau kakekku Kalau engkau berkata Muhammad kakekmu gak daftar kamu bohong Kalau engkau menganggap Muhammad kakekku Kenapa kau bisa berani menjadi saksi dan memberangkan menjadi saksi yang ingin mengejarakan anak Kau sendiri yang menganggap cucu Nabi Yang lain mah bukan biarpada nyembah lu semua kan Nanti kalau lu sudah mendapatkan kehormatan lu manfaatid Kemana namir kaos 2019 orang-orang yang bercuba Yang provokasi Indonesia yang mengajak umat untuk membenci seorang pemimpin siapa Mereka adalah orang-orang imigran Orang-orang yang bukan asli peribumi Tetapi orang peribumi Kampang dikadari yang kira-kira membenci Lempar-lemparan Polisi dilempar sampai bocor TNI dilempar kepalanya sampai bocor Saya menyaksikan di depan mata saya sendiri Karena saat kerusuhan saya ada di Jakarta Banyak yang kepalanya bocor Siapa yang bikin bocor Orang-orang peribumi sendiri diadu bomba Diprovokasi dari kelompok-kelompok itu Kami masih ingat itu semua Ini kan muncul karena Kemarahan yang bertumpuk sejak beberapa tahun terakhir Ketika para kelompok Bahlawi ini Para Habaib, oknum-oknum Habaib dari komunitas Bahlawi ini Hampir tidak pernah berhenti membuat kegadoan di tanah Nusantara ini Dibubarkannya Front Pembela Islam Yang para pengurusnya notabene adalah pentolan-pentolan Habaib Di tanah air ini bahkan mendeklir diri sebagai imam besar umat Islam Itu karena komunitas ini membahayakan bangsa dan negara Dengan perkara ulah-ulah yang kalian sebabkan saat itu Hei Orang-orang yang oknum ini Dan yang bikin provokasi umat muslim di Indonesia Engkau telah merugikan negara itu Sudah berapa miliar, berapa triliun Dari sebab yang kalian lakukan Duit dari mana? Duit rakyat itu Yang untuk ngepam, yang untuk keamanan, segala macam Ketika engkau membuat kerusuhan Duit miliaran triliunan itu bikin kerusakan Dawa dengan kata-kata kosor Keluar anjing babi curu dan lain sebagainya Ini sebuah kemarahan puncak anak-anak Nusanta Atas fenomena-fenomena tersebut Demo 212 Pilkada DKI 2017 Nyaris memerusak, menghancurkan tatanan Bhinika Dunggalika Mereka, pentolan-pentolannya yang Menjadi provokator Menjadi pemuka-pemuka atas aksi-aksi itu Dengan cubah kebesaran mengaku sebagai cucu-cucu nabi Ini yang menjadi persoalan Dan ini tidak boleh dinafikan Fakta-fakta ini Apakah sekelas Kedua umum Pengurus besar Orang mas Islam terbesar di Indonesia Tidak tahu fenomena-fenomena itu Jangan dinafikan yang begitu-begitu Sekarang sudah waktunya Pembuktian Ada kajian-kajian dan penelitian Dari kada-kada Kiajima Duden Bantar secara ilmiah Apakah narkopah mengakui itu? Apakah terisbat? Apakah marokok mengakui itu? Apakah irak mengakui itu? Silsilahnya jelas Tersambung atau tidak? Kalau memang Antum Mau tes DNA Menggok Ini telah kami lakukan di Genggong juga Hasilnya positif Terkonfirmasi sebagai Ada Ahlul baik Ada genetika Ahlul baik di dalamnya Kalau memang Antum mau SDNA Sudah Antum tidak usah bayar Kita yang biayai Masya Allah dibiayai Sudah waktunya mereka kaum Mbak Alawi Dibuktikan kebenarannya Bahwa mereka adalah benar-benar Merupakan suriat Dari baginda Nabi kita tercinta Sudah cukup kita berhusnusun Sudah cukup kita memuliakan mereka berabad-abad lamanya Namun balasan yang kita dapatkan malah sangat menyakitkan bagi kita semua Mereka seakan tidak cukup jika hanya dimuliakan saja Tapi mereka terindikasi ingin menguasai seluruh umat Islam bangsa Indonesia Dengan cara menjauhkan umat dari para ulama pribuminya Pembusukan-pembusukan yang dilakukan oleh mereka terhadap para ulama kita Dijatuhkannya martabat ulama kita di mata umat Islam Selain sangat menyakiti hati kita warga Nahdiin yang sangat memuliakan para ulamanya Itu semua adalah jelas bentuk upaya mereka untuk menguasai umat Islam bangsa Indonesia Nah Datul Ulama adalah rumah besar kita Dan ketua umum PBNU beserta jajaran-jajaran pengurusnya bisa dibilang merupakan orang tua kita semua Sebagai orang tua seharusnya PBNU memahami kondisi psikologi anak-anaknya Kemudian memberi solusi terbaik tanpa harus memaksakan kehendak orang tua Pernyataan Gus Ketum yang meminta kita untuk meyakini nasab Ba'alawi beberapa waktu kemarin Kemudian ditambahi lagi dengan bumbu-bumbu kualat jika tak mau ikut kehendaknya Kita menilai adalah sebuah sikap yang kurang bijaksana Seakan-akan itu adalah pemaksaan dari orang tua kepada anak-anaknya Gus Ketum harus paham kondisi anak zaman dahulu dengan zaman sekarang sudah sangat berbeda Orang tua tak bisa lagi memaksakan kehendaknya karena anak zaman sekarang Informasi-informasi yang masuk ke dalam fikirannya sangatlah luas dan bisa dibilang tanpa batas Sistem pengajaran orang tua zaman dulu tak bisa lagi diterapkan kepada sang anak di zaman sekarang Intinya Gus Ketum tolong fahami lagi psikologi umatmu yang ada di bawah Kami melakukan ini semua adalah karena kecintaan kami kepada para ulama kita Dinah Datul Ulama Dan kita tidak rela jika para ulama kita terus dibusukan oleh golongan keturunan imigran Yang mengklaim secara sepihak sebagai suriat dari baginda nabi kita tercinta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!